Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat Di kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semestanya Di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari paru Youtuber Terdua Di semesta Kita doakan Semua penonton Masjid Anam Suhada Sehat Ya Kalau sakit Itu gak ada yang bisa Kita kerjakan Oleh karena itu Gunakanlah Waktu sehat Sebaik-baiknya Jangan biarkan Waktu berlalu Tanpa menghasilkan Sesuatu Masa depan Hanyalah satu hari Yaitu hari ini Esok belum tentu Tiba Dan Hanya menjadi harapan Sementara hari kemarin Sudah menjadi Kenangan Dan sudah Menjadi sejarah Tidak bisa diberbagi Lagi kecuali hari ini Kita melakukan Kerja-kerja yang Lebih berkualitas Barusan Saya baca Di beberapa media Soal foto Anies Baswedan Bersalaman dengan MBS Muhammad bin Salman Anak putra Dari Raja Salman Menurut Anies Baswedan Dalam Instagram Yang dimuat hari ini Jam Setengah satu Itu Dia mengucapkan Terima kasih Kepada Muhammad bin Salman Atas Kehormatannya diundang Sebagai tamu Kerajaan Kerajaan Dan juga Terima kasih Setelah mendapatkan Pelayanan yang luar biasa Dan kemudian Anies Baswedan Itu juga Mengucapkan Mengirimkannya Menitipkan Doa Kepada Ayahnya Yaitu Raja Salman Dan tentu Berharap Hubungan Indonesia Dan Arab Saudi Itu makin Erat Makin hangat Karena Sudah melampaui Hubungan yang Sangat panjang Di masa lalu Tetapi Persoalannya Kita tidak Melihat ya Foto Ganjar Pranowo Bersalaman Dengan MPS ya Muhammad bin Salman Ini mengherankan Karena Seharusnya Ganjar Memanfaatkan Momen ini Untuk melakukan Semacam Kampanye ya Pada level Yang lebih luas ya Saat dia berjumpa Dengan MPS Entah kenapa Tidak ada Tapi menurut Pengakuan Yusuf Mansur Mereka semuanya Diundang oleh Raja Salman Yaitu Puan Marani Kemudian Banyak pejabat Dan ketua Lembaga lain Termasuk Ganjar Pranowo Dan Anies Baswedan Tapi kali ini Tampaknya Anies Baswedan Cukup cerdik Memanfaatkan Momentum Untuk Melakukan Satu Kampen Atau Memasarkan Dirinya sendiri Pada level Internasional Bahwa dia Mendapatkan Pengakuan Atau diundang Dengan cara Yang terhormat Oleh Pimpinan Sebuah negara Yang penting Di Arab Saudi Yaitu Muhammad Bin Salman Dulu Raja Salman Dengan rombongan Pernah datang ke Indonesia Dengan Segala lifestyle Anak-anak Dan keluarga besar mereka Yang cukup Menghebohkan Dan memborong Banyak Barang-barang Dan juga Memberikan hadiah Sedekah Yang tidak Kira-kira Terhadap orang-orang Yang ditemui Dan persoalan ini Kita kembali Ke Ganjar Pranowo Yang berambut putih Itu Yang sebenarnya Berada Dalam satu situasi Dari satu Satu momentum Yang sama Tetapi dia Tidak menampilkan Di Instagram Gambar Siapa Raja Salman Atau Muhammad bin Salman Dengan Ganjar Pranowo Sayang sekali Satu momentum Emas dilewatkan oleh Ganjar Pranowo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton